Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di BJ Channel Channel yang membahas, mengulik tentang info-info sejarah menarik dan cerita-cerita unik di dunia ini sesuai dengan faktanya Subscribe bagi baru yang bergabung dan nyalakan loncengnya sekarang Republik Estonia Mungkin masih asing di telinga berai-berai semua Berasal dari mana negara yang satu ini? Apakah Estonia negara kutub utara? Ataukah negara es? Yuk mari kita bahas tentang negara Republik Estonia ini Apa saja fakta-fakta unik yang tersimpan tentang Republik Estonia Mari kita saksikan video ini sampai habis ya berai Agar tak gagal paham serta tidak menimbulkan kontroversi ke depannya Negara Republik Estonia adalah negara yang berdaulat yang berada di kawasan Baltik di Eropa Utara Berbatasan langsung dengan Teluk Finlandia di utara Laut Baltik sebelah barat Latvia di Teluk Riga Di sebelah selatan Serta Danau Peipus Dan Rusia di sebelah timur Negara Republik Estonia beribu kota Tallinn Serta bahasa resminya adalah bahasa Esti Negara Republik Estonia memiliki keunikan di antara negara-negara di kawasan Baltik Ada apa saja fakta-fakta uniknya? Mari kita bahas satu persatu Satu Estonia merupakan negara banyak bangunan sejarah yang masih terawat dan mempunyai kota pendidikan Serta berbagai penemuan penting di dunia Bangunan-bangunan sejarah yang masih terawat Seperti kota bersejarah Tallinn dengan arsitektur bangunan abad pertengahan dan situs strup geodetiknya Di kota Tallinn ini sudah lebih dari 40 film-film dengan cerita zaman abad pertengahan diproduksi Di Estonia ada juga mercusuar Suurufi yang dibangun tahun 1859 Mercusuar ini terbuat dari kayu Serta mercusuar Kofu Salah satu mercusuar tertua di dunia Bangunan stasiun kereta api terpanjang di Eropa Utara Di mana bangunannya terbuat dari kayu Stasiun ini terletak di Hapsalu Estonia mempunyai Universitas Tartu Salah satu pusat penemuan alat-alat penting di dunia Seperti teleskop pembelok pertama di dunia Yang sekarang disimpan di Observatorium Tartu Serta sarung tangan seteril dan gipsum yang diperkenalkan dari abad ke-19 di Tartu Dua Republik Estonia memiliki dua hari kemerdekaan yang dirayakan setiap tahunnya Pertama di tanggal 24 Februari tahun 1918 saat merdeka dari negara Unisopet Sedangkan yang kedua pada tanggal 20 Agustus tahun 1991 atau disebut Hari Restorasi Kemerdekaan Tiga Warga Estonia paling banyak jadi korban Perang Dunia Kedua Yang diperkirakan ada 7,3% dari jumlah populasi warga Republik Estonia pada saat itu Dibanding dengan negara-negara Eropa lainnya 4. Negara pertama di dunia yang menerapkan E-Residensi bagi warga negara di luar kewarga negaraan Estonia Aturan ini diberlakukan sejak tahun 2014 dengan tujuan utamanya adalah Untuk menarik minat warga negara di luar kewarga negaraan Estonia Untuk menjadi penduduk digital Estonia yang pada nantinya melakukan bisnis secara online di Estonia Hal ini sangatlah menguntungkan bagi para pengusaha Sebab mereka hanya perlu bayar pajak terhadap aset yang dipindahkan ke luar negeri saja Lima, penduduk Estonia sangat menggemari olahraga balap lari sambil menggendong istri atau Estonia Curry Olahraga ini lebih dikenal dengan nama The White World Championship Dimana olahraga ini sejak tahun 1998 hingga tahun 2008 silam dipegang oleh orang Estonia sebagai juara dunianya 6. Penemu olahraga ayunan baja besar dengan diputar 360 derajat Dimana olahraga ini masuk ke dalam olahraga cabang atletik di Olimpiade Olahraga ini diciptakan oleh Ado Fox Yang beliau beri nama olahraga Kiiking 7. Negara penyedia layanan internet gratis dan angkutan umum gratis Di negara Estonia dalam hal fasilitas terutama internet sangat diperhatikan keberadaannya Sehingga pemerintah menyediakan fasilitas internet gratis sejak tahun 2006 Warga setempat maupun turis yang berkunjung ke Republik Estonia internet gratis ditempatkan di tempat-tempat umum seperti taman, gang, kafe-kafe, stasiun kereta, terminal bus, serta restoran maupun pantai Di ibu kota negara Estonia yakni ditalin angkutan umum gratis 8. Negara paling banyak populasi kaum perempuan dibanding kaum pria Di negara Republik Estonia untuk perbandingan jumlah kaum pria adalah 0,84 dari jumlah populasi kaum perempuan Artinya jumlah kaum perempuan 100 orang Maka jumlah kaum pria hanya 84 orang saja 9. Nama Estonia diambil dari kata EST Yaitu suku yang menghuni wilayah ini dari abad pertama Masehi Estonia tidak mengakui dual kewarganegaraan Dan Estonia merupakan negara bekas Uni Soviet Negara Uni Soviet pertama yang menggunakan mata uang Euro sejak tanggal 1 Januari 2011 Estonia juga merupakan anggota Uni Eropa bukan anggota bersemakmuran Rusia Perlu kita ketahui juga Estonia mempunyai 2.222 pulau dan pulau-pulau kecil di Baltik 10. Bandara terbaik Eropa Negara paling bebas di dunia serta pemilu secara online Estonia memiliki bandara paling terbaik di benua Eropa masuk kategori 3 besar Dinilai dari sudut pelayanan, fasilitas, sampai kebersihannya Memang luar biasa Nama bandaranya yaitu Bandara Tallinn Estonia Republik Estonia merupakan salah satu negara paling bebas di dunia Walau negara bebas tingkat kejahatan di negara ini sangatlah minim Bahkan jarang tersiar kejahatan marak di negara ini Saking minimnya kejahatan di negara ini untuk mengadakan pemilihan umum saja Mereka dengan cara online yang dimulai sejak tahun 2005 lalu etas Masukan Masukan Masukan